Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wawahu akbar Allahumma soli ala muhammad wala ali muhammad Dipancar luaskan langsung dari jalan jeneral sudirman nomor 1 kompleks masjid darussalam Sangata kutai timur suwada 91,1 fm radio informasi dan inspirasi keluarga Alhamdulillah sahabat suwada hari ini edisi hari senin 24 muharam 1445 hijriyah Atau bertepatan dengan tanggal 14 agustus 2023 Sahabat siar anda fadil dan juga Sahabat siar aryan Kembali dapat menyapa anda di program salam on air Salmon air adalah program kerjasama antara best smi terdarussalam Dan suwada yang akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan zona inspirasi sore Bismillahirrahmanirrahim Apa kabar nih sahabat suwada pada sore hari ini Semoga selalu ada dalam minungan Allah subhanahu wa ta'ala ya Sehat gak nian? Sehat dong Oh jelas ya Sahabat suwada hari ini kita akan berbagi informasi tentang tanggapan kalian ketika mendengar kata 17 agustusan Tetap bersama kami di 91,1 suwada FM Radio informasi dan inspirasi keluarga Silahkan untuk mendengarkan nasib berikut Terima kasih 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 Hancur semua musuh Kami tentara Allah Siap pembahankan Hancur semua musuh Kami tentara Allah Siap pembahankan Hancur semua musuh Kami tentara Allah 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Menurutmu Nian, kita sebagai pelajar di Indonesia, cara apa saja sih yang harus kita terapkan untuk menghargai jasa-jasa pahlawan kita yang sudah lalu? Ya, jadi kita nih sebagai pelajar di Indonesia, jelas dong kita harus menghargai jasa pahlawan dengan belajar sungguh-sungguh agar perjuangan pahlawan di masa lalu bisa dilanjutkan hingga ke generasi selanjutnya. Karena jaman sekarang udah gak ada perang antara senjata lagi. Jadi kita tuh perangnya secara ilmu ya, ya guys ya. Belajar sungguh-sungguh itu udah membantu negara Indonesia menjadi lebih baik lagi. Nah, memang benar. Karena jaman sekarang tuh bukan lagi zamannya perang-perangan ya. Tapi jaman yang terpintar tuh yang paling atas. Jadi kita sebagai generasi-generasi muda nih, udah patutnya kita belajar dengan sungguh-sungguh lah. Mendengarkan guru gitu. Jangan tidur di kelas ya adik-adik. Iya, jangan tidur di kelas gitu. Nah, karena kita sudah memberikan pandangan kita terhadap hari 17 Agustus. Sekarang kita bakalan baca ini tanggapan siswa dan siswa Semaita Darussalam mengenai hari 17 Agustusan ini. Ya, baca dulu Dayan. Kamu dulu yang pertama. Aku dulu nih. Ini dari Anonymous dari kelas 11 IPS. Harapannya untuk Indonesia semakin maju dalam bidang pendidikan, hukum dan sosial, dan penerapan nilai Pancasila. Selanjutnya nih, ada dari Kak Alip nih. Dari kelas 11 Iwan. Nih yang dantun nanti nih. Ya, yang akan jadi dantun di paskip. Iya, dantun nih. Nah, yang terlintas dalam pikiranku, aku jadi pemimpin upacara di istana negara. Kita doain ya. Kita doain semoga Kak Alip bisa mewakili Kalimantan Timur ya. Untuk jadi pemimpin upacara di istana negara. Nih, Kak Alip juga nih. Ada kata-kata nih. Kuotas sore ini. Jadi, kata Kak Alip. Di saat kamu sedang bermalas-malasan. Di saat kamu sedang tidur-tiduran. Ingatkan. Ribuan, bahkan perjutaan pesaingmu sedang berusaha keras untuk mengalahkanmu. Jadi, kita tuh sebagai pemuda-pemuda Indonesia. Jangan mageran. Harus terus berjuang. Jangan hanya tidur. Gak ada aksinya. Harus ada reaksinya ya. Jangan kata-kata doang. Iya, karena sesungguhnya seluruh pemuda. Kita semua ini adalah pesaing gitu. Kita semua ini apa ya? Iya, bersaing untuk menjadi yang pertama. Bersaing untuk menjadi yang pertama gitu loh. Nah, terus. Lanjut di. Iya, kalau dari. Ini nih ada nih. Namanya. Namanya Kaila. Dari kelas 11. Kata yang pertama. Semoga Indo jadi negara yang lebih berkembang. Amin. Jadi negara maju ya. Terus semoga pemerintah warganya bisa memanfaatkan SDA dan SDM dengan baik. Karena seperti yang tadi, belajar dengan sungguh-sungguh untuk kita menjadi SDM yang baik gitu kan. Apalagi Indonesia ini kan. Kaya. Kaya gitu loh. Semoga alamnya banyak. Banyak. Bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pemerintah dan rakyatnya. Bener. Terus semoga pemerintah lebih fokus kepada daerah yang terpencil. Ya, apalagi sekarang mau ada IKN ya. Iya. Ya, harapannya tuh lebih diperdalam lagi lah. Nah, lu lanjutin. Coba kita lihat. Iya, ini. Satu nih. Ini dari Zainab dari kelas 10. Semoga kedepannya pemerintah Indonesia gak ada yang korupsi. Kasian rakyatnya tersiksa. Ya, jadi pemerintah Indonesia tuh harus jangan korupsi terus. Kasian tuh rakyatnya pada tersiksa. Bener, bener, bener. Lanjut. Terus, ini dari AIS? AIS? Dari kelas 10. Dari kelas 10. Namanya agak aneh ya. Semoga Indonesia menjadi negara yang lebih maju. Dan semoga selalu aman dari penjajah. Amin. Amin. Mau penjajah eksternal maupun internal ya. Iya, betul. Betul. Mau penjajah secara halus atau kasar. Semoga Indonesia terlalu terjaga dari penjajah-penjajah tersebut. Bener, bener. Ya. Demikian sahabat suada kebersamaan kita di program ini. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga Allah membalasnya dengan pala yang berlipat-lipat ganda. Amin ya Rabbul Alamin. Mari kita tutup dengan hamdallah. Alhamdulillah Rabbul Alamin. Dan doa kafaratul majelis. Subhanahu wa'alaikum wa bihamdika. Asyadu'ala ila ila anta. Astagfirullah wa'ala tuwila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipas. Terima kasih atas partisipas. Terima kasih atas ops uns. Terima kasih atas lime. Terima kasih atasола. Terima kasih.